Belajar dari iman Sarah, Abraham, dan Musa karena Kristus Ibrani 11 ayat 11-12, 17-19, 24-27, 39-40 Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Isaac. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Isaac lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih telah menonton!